Intro Intro Baiklah, selamat datang bersama kami di dialog spesial Nah, tadi kalau dikatakan harus ada solusi begitu ya untuk bagaimana pembangunan Indonesia bisa lebih baik lagi, kena pakai-pakai kebijakan, tapi ada yang pakai kebijakan yang memang benar-benar meniru langsung gitu, kepada persyarakat, kepada investor kepada pengusaha dan lain-lainnya Nah, dari IM Presiden Institute sudah mengakhirkan sebuah buku, ya, Kuasa Besar 5 Dunia ekonominya sebelum tahun 2030 ada berbagai strategi Saya mau pahas nih sebelum ke point ini, maksudnya bagaimana sebenarnya strategi yang ditawarkan oleh IM Presiden Institute terkait dengan bagaimana pemerintah Indonesia ini bisa kuasa 5 besar dunia bagi ekonomi Ya, dalam buku saya Indonesia membutuhkan 5 strategi untuk menjadi kuasa ekonomi kelima besar dunia ya, disitu kita bicara tentang bagaimana dalam bab 4 itu berbicara tentang bagaimana pemimpin harus mewujudkan impian besar mereka dengan sebuah mimpi yang besar ya, yaitu untuk menjadi kuasa ekonomi kelima besar dunia malulah kita kalau Indonesia sudah dikategorikan sebagai 20 negara ekonomi terbaik dunia di posisi kedudukan ke-6 tetapi rakyat masih warga masih miskin ya jadi itu usaha kita untuk mewujudkan impian itu harus membutuhkan satu pemimpin yang kuat karakter yang kuat mempunyai mimpi yang besar yang sanggup menciptakan satu gagasan yang boleh menguncang dunia kalau boleh ya ini memang sulit mencari pemimpin yang kedua ya mungkin ada nanti ya generasi baru mungkin seperti Koyandi ini ya ya ini satu-satunya strategi awal kedua di dalam bab 5 kita membicarakan 5 strategi untuk dibutuhkan Republik Indonesia untuk menjadi lebih spesifik supaya kita mempunyai master plan yang lebih komprehensif yang betul-betul boleh mengundang investor dan para pengusaha dan para penanam modal dari dalam maka penuhan negeri ini harus ada sistem dan regulasi yang lebih komited dan lebih fokus yang menentukan bagaimana cara untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik ya dan juga para investor melihat 5 strategi yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang ingin menjadi kuasa ekonomi kelima besar ini adanya pembangunan seperti sekarang kita lihat memang ada pembangunan pembesaran yaitu ekspensi bandara Sukarno-Hatta ini kelihatan satu potensi yang baik tetapi masih lagi membutuhkan satu pengembangan dan supporting transportasi infrastruktur yang lebih sophisticated yaitu lebih complete supaya tidak kemacetan kedua tentu membutuhkan satu pembangunan pelabuhan yang terbesar pelabuhan laut dalam yang seharusnya mengatasi fasilitas yang ada di pelabuhan seperti di Singapura pelabuhan yang terbaik dunia di Shanghai itu ya yang terbesar di dunia yang terbaik kita harus setimpal atau sebaiknya pelabuhan dua pelabuhan terbaik yang terbesar ini ataupun lebih baik daripada mereka bagi mewakilkan pasaran import sebagai pintu masuk ekonomi import ekspor kapal-kapal laut dalam yang terbesar yang boleh dilayani oleh pelabuhan Republik Indonesia ini yang kedua ketiga sistem pendidikan kita harus bertaraf dunia kita harus mengadakan sistem pendidikan kita yang yang berkelas dunia seperti kita datangi universitas-universitas yang terbaik dunia Harvard UCLA Oxford Cambridge dari mana-mana pun universitas yang terbaik di dunia ada berpusat bersentral menjadi pusat ataupun hub pendidikan di Republik Indonesia ini jadi yang ketiga keempat kita juga harus ada memiliki pelayanan hospital yang bertaraf dunia harus ada hospital-hospital yang terbaik di Germany dari Amerika dari mana-mana pun ada pusat di Republik Indonesia ini boleh melayani kebutuhan rakyat yang memilih untuk medical check-up ataupun perubatan ada pelayanannya di dalam Republik ini dengan lebih pelayanan yang lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat-masyarakat gelungan yang berpendapatan 3 jutaan kebawah dapat pelayanan yang gratis dengan ada kebijakan daripada kebijakan yang kita strategiskan di dalam package strategi ini dan yang kelima adalah pembangunan infrastruktur kita setiap sediakan pembangunan zona-zona penanaman modal dengan penawanan insentif-insentif yang terbaik yaitu dengan ada penawanan pecutian pajak misalnya discount of tax exemption of excess duty tax misalnya dan pelayanan birokrasi yang satu pintu yang betul-betul jelas dengan sudah ada pelayanan komitmen satu pintu tetapi tetap ada pelayanan 10-20 pintu lagi di belakangnya itu ini yang membebankan jadi kita semua tuntas ini harus ada komitmen keberanian seorang pemimpin yang komited dengan satu lima master plan ini dengan komitmen dilaksanakan di dalam pemerintahan cara kebijakan seorang presiden yang hanya diberi otoritas untuk memimpin Republik Indonesia hanya lima tahun setelah itu pemilih baru presiden yang baru kalau tidak komited dan tidak terlaksana mimpinya jadi harus komitmen melaksana ini bukan tutup buku gantian buku kulit kemudian dalamnya tetap yang sama jadi kita harus ada terobosan ini yang kita namai satu perubahan yang real yang dinantikan oleh setiap warga baik sudah dari mas strategi tadi ya sudah katakan bagaimana pemerintah harus membuat regulasi baru dengan lima strategi untuk bisa mengembalikan kejayaan Indonesia kepercayaan dan keyakinan para investor dan juga pengusaha ini yang penting yang pertama adalah kita adanya konsistensi dulu maka tadi di awal saya sebut tentang GBHN artinya apa kita punya master plan sebetulnya 20 tahun ke depan 30 tahun ke depan nah kalau kami kemarin di M Presiden kan diberitahu bahwa ini loh master plan selama sekian sampai kepada tahun sekian artinya apa di dalam periode lima tahun kepemimpinan pimpinan bangsa ini mereka harus konsisten on the track menuju nah kalau sekarang kan tidak misalnya katakanlah Pak SBY sampai batas ini nanti Pak Jokowi beda lagi nanti nggak tahu yang ganti Pak Jokowi beda nah kalau kita tidak konsisten investor takut orang yang mau berinvestasi untuk 30 tahun 20 tahun ke depan pasti ketakutan karena apa tidak ada kestabilan politik dan jaminan pertumbuhan ekonomi yang jelas nah oleh karena itu sesungguhnya kita butuh seperti ini konsistensi pemimpin dalam rangka memberikan kebijakan yang terus menerus dan berkesinambungan nah disitulah kita melihat bahwa potensi Indonesia dengan berada di titik perdagangan dunia ini kita bisa kembangkan mulai dari menjadi pusat pelabuhan di kawasan ini kita bisa lakukan zona kita sangat luas sebagai negara maritim dengan 30% daratan dan hampir 70% itu lautan ini potensi terbesar yang kita miliki katakanlah kalau APBN kita tidak sanggup membangun ini ini kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor untuk melakukan jadi tidak dengan meminjam tapi mari kita kerjasama kan tempat kita yang punya kok ini kan tempat kita yang punya mau 30 tahun dikelola tetap kembalinya ke Ibu Pertiwi jadi tidak ada kekhawatiran kita sehingga kita tidak memberikan beban kepada penduduk Indonesia yang akan datang sehingga pemimpin bangsa yang akan datang tidak hadir dengan utang yang penuh itu bukan sebuah solusi yang terbaik nah inilah yang kita katakan bahwa potensi kita yang besar butuh pemimpin yang konsisten dan paham betul melihat peta nah kita ambil contoh dengan adanya hak perdagangan harus keluar masuk barang ekspor impor ini menjadi besar kemudian ini akan berdampak dampaknya kemana? nah pembangunan real estate-nya bertambah pertumbuhan ekonomi teruskan bangun dimana-mana kita akan terus membangun penduduk bisa hidup sejahtera nah apa yang terjadi ketika penduduk hidup sejahtera dan kita membangun tanpa menyentuh APBN maka APBN ini bisa difokuskan untuk memberi kesejahteraan kepada semua aparatur baik itu TNI Polri, baik itu pegawai negeri sehingga mereka hidup sejahtera nah inilah yang mengangkat pertumbuhan ekonomi kita menjadi kuasa ekonomi kelima dunia nah kalau cara yang paling simpel saja ini tidak terlaksana mimpi kita untuk mencapai itu kapan? pertanyaannya bagaimana konsistensi ini bisa berjalan? iya betul sebenarnya memang tadi pemimpin itu ada 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun saja sekarang saja kita belum bicara konsistensi tapi memulai saja kita belum nanti biar ketika saya jadi bicara di konsistensi itu kita lihat di dalam buku saya ada bicara di bab 6 kita membutuhkan 3 perkara yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dengan kebijakan yang melaksanakan kebijakan untuk mengalirkan keyakinan dan kepercayaan publik terutamanya publik dan juga para investor dan pengusaha ini cukup karena kita lihat pemimpin itu hanya menjadi presiden ataupun menjadi ketua pemimpin negara itu hanya 5 tahun jadi untuk pelaksananya mungkin tidak cukup untuk 5 tahun kalau tidak mempunyai satu plan yang spesifik dan komited bagi beliau sebagai pelaksana ataupun punya kebijakan mimpi besar yang berani untuk dilaksanakan maka semua mimpi presiden tidak akan terlaksana tetapi kita mempunyai solusi solusinya dia pertama untuk mengekspansikan beliau tetap diterima oleh rakyat dan dapat mendapat keyakinan dan kepercayaan publik dan juga para pengusaha dan juga para investor pertama-tama itu komitmen master plan yang lima plan kedua di bab empat itu kita komitmen tidak ada kenaikan bahan dasar terutama seperti kedaikan BBM semua bahan-bahan maku untuk kepentingan kebangunan ekonomi rakyat itu tidak ada kenaikan di dalam satu awal pemerintahan presiden dan kedua komitmen yaitu sistem dan regulasi yang harus konsisten yang ditepatkan pada sistem dan regulasi yang menjaminkan investasi setiap para investor itu akan terjamin tidak ada perubahan peningkatan ataupun kenaikan dari segi pajak, dari segi pelayanan, biaya administrasi dan akan di dalam lima tahun pemerintahan seorang pemimpin itu dikekalkan maka tidak ada kenaikan sebagai satu sistem regulasi maka ini akan menjadi keyakinan kepada publik dan juga satu kepercayaan kepada para investor untuk berinvestasi karena itu sebagai jaminan komitmen tidak ada perubahan sistem regulasi yang tidak konsisten akan berubah di dalam waktu lima tahun maka ini jaminan akan lebih mempercaya dan meyakinkan ya para investor untuk berinvestasi karena lima tahun ini tentu banyak sekali bisa dilaksanakan oleh para investor untuk berinvestasi di Republik ini untuk melakukan perubahan jadi ini yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan dan dinantikan oleh para pengusaha dan juga para investor baik, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya nanti bisa setelah regulasi berbentuk begitu di pembangunan dan lain dengan investor tapi yang akan selanjutnya memimpin begitu juga melanjutkan gitu ya program yang sudah digelontokkan dan juga pertanyaannya kalau dikatakan tadi tidak ada kenaikan harga begitu harga pangan, harga sandang begitu bagaimana caranya nanti kita akan bahas lagi begitu dengan Pak Asmi dan juga dengan Koyandi, pemirsa tetap bersama kami di dialog spesial